Intro Halo sahabat SMA semuanya, kembali lagi bersama saya Cintami di LDBI dan NSDC 2019 Jadi saat ini nih kita udah sama Gastin dari Kalimantan Selatan ya Nah saat ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Gastin Kira-kira buat Gastin persiapannya sampai dimana nih? Jadi untuk persiapan sendiri kami dari Provinsi Kalimantan Selatan melakukan latihan yang cukup intensif Yaitu kami saat melakukan latihan kami lebih memperbanyak dalam menelak emosi dan juga melakukan sparing-sparing Agar mental kami saat bertanding itu sudah terlatih Jadi bisa dilihat bahwa persiapannya udah sangat mateng ya Karena udah ada sparing-sparing dengan tim-tim yang lain Nah kira-kira dari Gastin sendiri harapan buat diri kamu sendiri sama buat teman-teman kira-kira apa? Harapan untuk diri saya sendiri, LDBI 2019 ini merupakan acara LDBI pertama saya selama saya mengikuti lomba debat Dan saya berharap saya dapat memberikan yang terbaik dalam acara perdebat lomba debat bas Indonesia 2019 ini Dan untuk acara lomba debat bas Indonesia sendiri Saya berharap agar acara ini dapat menghasilkan generasi Indonesia yang luar biasa Serta dapat memunculkan generasi yang berpikir kritis untuk memajukan Indonesia Oke makasih banget nih buat Gastin udah ngobrol sama kita Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 diselenggerakan dan merangka meningkatkan kompetensi anak-anak sesuai dengan tantangan pembelajaran abad ke-21 berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Berserta LBBI dan NSDT merupakan perwakilan dari 3-4 provinsi di seluruh Indonesia yang telah melalui tahapan seleksi di ikan sekolah Kabupaten Kota dan Provinsi yang masih-masih berjumlah 102 peserta. Total jumlah peserta 204 peserta. Ini adalah generasi millennial, generasi yang sangat hebat, dan ini menunjukkan kita akan memiliki bonus demografi di tahun 2030. Dan insya Allah kita mulai persiapkan anak-anak kita memiliki kompetensi-kompetensi hebat di masa yang akan datang. Dimulai dari bumi Kalimantan Selatan ini, Hari ini kita akan tunjukkan bahwa anak-anak yang berpangkat di dalam pola pikir critical thinking yang hebat, komunikasi yang hebat, dan kolaborasi yang hebat akan ditunjukkan dalam debat ini. Anak-anak kita ini anak-anak yang sangat luar biasa. Kita datangkan dari 34 provinsi, dan semua berkumpul di Kalimantan Selatan. Insya Allah dari Kalimantan Selatan ini nanti akan muncul anak-anak hebat yang nanti akan kita interanjuti untuk kita kirim ke tingkat internasional. Tunjukkan di sini secara sportivitas yang tinggi bahwa kalian bisa bersaing dan menjadi teman yang baik dari seluruh negeri ini. Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 Membawa banyak anak, membawa banyak perubahan terhadap aktivitas kehidupan manusia. Berjutan tantangan tersebut perlu dicermati oleh pemerintah dengan menyiapkan anak-anak muda manusia yang mampu bersaing dan memiliki kekuatan mental dan berjiwa kompetisi. Lahirnya sumber daya manusia yang berprestasi tentu akan mengangkat hak dan pertabat. Bersaing, dengan debat ini terasa kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah-masalah yang di tengah hangat di perbincangan di masyarakat. Insya Allah akan lebih baik lagi Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Lomba debat bahasa di Indonesia Dan Nasional School Democratic Championship Dan ekspedisi tiket nasional tahun 2019 Saya nyatakan dibuka dengan resmi Terima kasih Untuk Dewan Juri sendiri Kita juga gak kalah dengan peserta Kita juga mulai membaca topik-topik apa aja yang sedang booming Dan juga coba menganalisis apakah imbang untuk kedua belah pihak Oke, jadi sebuah tim bisa menang ketika bisa memenang ketiga Yang pertama ada manner Yang kedua ada metode Yang ketiga adalah method Dimana isi dari argumennya itu bisa logis Dan juga bisa diterima oleh semua orang Biar gak baper sama lawan dalam hal menjaga emosi Lebih ke arah menekankan pada diri sendiri bahwa Setiap lomba pasti ada yang menang dan yang kalah Jadi kita harus menerima apapun hasilnya Buat peserta Tenang aja Jadikan setiap debat itu adalah sebuah pengalaman Dan jangan sampai kalian membuat permusuhan di dalam perdebatan ini Yuk kita sukseskan LDPI dan NCC 2019 di kota Banjarmasi Terima kasih telah menonton!